Halo Sobat Masak semuanya Di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan yang bikinnya super gampang banget Dan rasanya enak serta tampilannya juga menarik Langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya Bahan utama untuk ide jualan kali ini yaitu menggunakan roti tawar Disini aku udah menyiapkan 1 lembar roti tawar Dan aku akan potong menjadi 3 bagian sama besar Setelah semua roti tawarnya selesai aku potong Selanjutnya disini aku akan tusuk potongan roti tawarnya menggunakan tusukan sate Tusuk perlahan-lahan di bagian tengahnya Kemudian ratakan kembali hingga posisinya seperti ini Ulangi cara yang sama Tusuk satu persatu potongan roti tawarnya menggunakan tusuk sate hingga selesai Nah ini dia sate roti tawarnya sudah jadi Selanjutnya kita akan siapkan bahan untuk pencelup Untuk bahan pencelupnya disini aku menggunakan 5 sendok makan tepung terigu Aku pakai merek segitiga biru Selanjutnya tambahkan air sebanyak 100 ml Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata Untuk konsentrasi adonan sendiri ini tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental Setelah adonan pencelupnya sudah jadi Selanjutnya kita tinggal ambil satu buah sate roti tawar Kemudian siram rata di sekeliling roti tawarnya seperti ini Siram-siram ke semua permukaan sate roti tawarnya hingga semuanya terbalur dengan adonan pencelup Selanjutnya agak hentak-hentakan seperti ini Biar adonannya tidak terlalu basah Kemudian kita tinggal baluri menggunakan tepung panir Siram-siram tepung panirnya sampai menyelimuti seluruh permukaan sate roti tawarnya Baluri semuanya bolak-balik seperti ini Biar semuanya menempel merata Ulangi cara yang sama Ambil satu potong sate roti tawarnya Kemudian siram-siram menggunakan adonan pencelup Siram-siram merata ke seluruh permukaan sate roti tawarnya Kemudian kita tinggal siram menggunakan tepung panir hingga menempel ke seluruh permukaan sate roti tawarnya Nah ini dia hasilnya Sate roti tawarnya sudah terselimuti dengan tepung panir Selanjutnya kita tinggal goreng aja adonan sate roti tawarnya Untuk menggoreng disini aku sudah siapkan minyak panas secukupnya Gunakan api yang cenderung sedang aja ya teman-teman Biar matangnya merata dan sate roti tawarnya tidak kosong Masukkan satu persatu sate roti tawarnya dan goreng hingga matang Jangan lupa untuk dibalik biar matangnya merata ke dua sisinya Nah jika warnanya sudah berubah menjadi kuning kecoklatan seperti ini Ini tandanya sate roti tawarnya sudah matang dan siap untuk kita angkat serta tiriskan Nah ini dia sate roti tawarnya sudah matang semua Biar lebih menarik lagi teman-teman bisa tambahkan topping di atas ya Disini aku akan hias sate roti tawarnya menggunakan topping coklat glas Biar lebih menarik lagi setelah ditambahkan topping coklat glas Di atasnya aku taburi menggunakan sprinkle bulat-bulat kecil Nah ini dia sate roti tawar aneka toppingnya sudah siap Semoga resep video jualanku kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari ide untuk berjualan Sampai ketemu di videoku selanjutnya Thanks for watching, bye-bye